pertama-tama kita buka dulu firefox web browser di kolom pencarian kamu bisa ketik senapa.com lalu tekan enter ini landing page-nya senapa.com kamu bisa lihat-lihat gulung saja ke bawah misalnya kita akan lihat dulu harganya jangan lihat ke kanan kita fokus ke sebelah kiri yang free dimana kamu bisa mendownload lima kali per bulan tapi jangan khawatir nanti saya kasih tahu triksnya sekarang kita get started free dulu eh masukkan nama sembarangan alias asal-asalan sehingga kamu nanti bisa bikin banyak akun nah ini emailnya juga saya nggak tahu ada beneran atau tidak silahkan pakai angka 1234 seperti nomor telepon nanti ganti 12111 dan seterusnya password minimal 4 digit ya ini kalau sudah klik I agree lalu klik get started free oke langsung saja klik ok I'm ready to get started ada banyak sekali preset yang sudah bisa disiapkan baik untuk sosial media post Facebook Instagram LinkedIn Pinterest atau mungkin Twitter post atau YouTube thumbnail ada juga preset untuk kepentingan blogging dan infografis baik itu untuk tampilan blog awal infografik maupun itu ada juga header kalau kamu mau mendesain header kamu baik untuk Facebook Twitch atau Twitter misalnya YouTube channel art 9 screen nanti di bagian akhir video akan saya tampilin kamu juga mungkin suka bikin desain iklan di sini sudah ada presetnya banyak sekali tapi kita akan mulai dengan Facebook post dulu yang familiar ya banyak sekali templatenya hurufnya rata-rata besar dan eye catching desainnya oke kenapa hurufnya besar mungkin karena banyak pengguna handphone daripada pengguna laptop dan tablet Oke saya klik yang ini saja yang lebih simple tunggu beberapa saat hingga proses loading selesai background yang bawaan ini kalau kamu tidak suka kamu bisa mengganti dengan background-background yang sudah disediakan oleh senapa.com kamu tinggal klik untuk pakai misalnya saya akan pilih anjing misalnya eh coba cari dulu ke bawah yang lebih kece jangan sayur kol kayak ini mantap background ini juga bisa kamu atur ulang posisinya baik diperbesar lalu mungkin kamu geser biar lebih diperbesar lalu sudah oke tinggal klik apply eh saya kembali lagi ke background selain reposisi juga bisa di-flip dan flip yang vertikal juga bisa nah ini kalau kamu nggak puas sama foto yang sudah disediakan kamu sudah disediakan banyak sekali pola tinggal kamu klik saja kita coba ini coba ke bawah dulu wah banyak sekali merah misalnya eh atau ini apa donker apa ungu I don't know donker maybe nah saya akan pilih yang orange aja deh Nero ini juga masih bisa kamu atur posisinya saya cancel saja kamu juga bisa menambahkan efek ke background ini untuk color overlaynya sudah banyak disediakan warna-warna populer saya naikkan dulu biar kelihatan dampaknya eh coba yang ini banyak sekali ini warna-warna yang ngepop lah eh atau kalau kamu kurang puas kamu bisa custom sendiri tinggal bermain-main dengan slide atas bawah atau mungkin kamu geser-geser ke kanan dan ke kiri jika sudah dapat warna yang cocok nah ini juga bisa dipergelap maupun diperterang atau kamu ingin mengatur blur nya oke sempat tidak kelihatan kalau itu background default ini ada setting lain-lain tapi saya nggak akan pakai saya akan coba fitur lainnya dulu misalnya menambahkan teks saya kecilin dulu deh H biar kembali orange ini teks ada tiga pilihan kamu bisa menambahkan judul menambahkan subjudul maupun isi teks kita coba judul dulu saya akan atur sedikit posisinya biar cakep oke sudah oke perhatikan di sebelah kanan eh sebelah kiri itu submenu ini hanya tampil kalau kita klik hurufnya nah kalau tidak dia nggak akan muncul sudah disediakan banyak huruf-huruf populer yang mungkin sangat familiar di mata kita jadi teman-teman tidak perlu mengunduh font sendiri untuk mendesain karena saya rasa presetnya ini sudah bagus sekali saya pilih lobster deh untuk mengedit teks kamu bisa langsung melakukan dengan cara mendouble klik saya akan coba ketik tips and tricks oke ini juga akan saya ganti dengan master class misalnya ini saya ganti dengan ini saya ganti dengan eee dan nah spasi channel misalnya oke kalau terlalu besar kamu bisa mengecilkan sampai sesuai dengan keinginan kamu ini bagian bawah ini juga akan saya ubah menjadi misalnya itek untuk rakyat ini agak jarang-jarang ya kita akan merapatkan dengan cara di bagian letter spacing kamu tarik slide yang sebelah kiri maka hurufnya jadi lebih rapat nah ini untuk line heightnya tidak bisa di aktifkan karena cuma satu baris kita coba ini yang dua baris nah jarak antar barisnya hanya berlaku jika barisnya lebih dari satu teman saya juga bisa membuatnya menjadi tebal italic tebal sekaligus italic maupun underline dan huruf dicoret oke untuk saat ini saya akan pakai tebal saja deh sip karena postingan ini akan dibagikan di facebook saya akan menambahkan ikon facebook ketik saja facebook lalu enter nah ini sudah banyak sekali ikon facebook saya pilih ini dan akan saya favoritkan agar nanti muncul di tab favorit ini sehingga pas kita ingin menggunakannya lagi tidak perlu repot-repot mencari oke saya akan atur dulu posisinya oops saya kecilin sedikit ini taruh di mana ini taruh di bawah saja mungkin oke sip mantap background tadi kalau kamu tidak puas dengan foto dan polanya kamu bisa mengupload sendiri gambarmu sendiri saya sudah siapkan di folder unduhan misalnya saya akan buka tunggu proses upload ah selesai untuk memasukkan gambar kamu tinggal klik sekali maka gambar akan masuk ke template yang sudah kita buat efek overlay tadi juga bisa diterapkan di foto yang kita unggah jadi baik dari sananya maupun kita upload sendiri sama-sama kita bisa atur efeknya kita juga bisa mengatur ulang posisinya dengan cara men-slide ke kanan untuk memperbesar dan klik tahan tarik untuk menggeser jika dirasa sudah oke tinggal klik apply oh ini yang jenggal ini saya pindah dulu oke mantap ratanya akan saya buat rata kiri dulu eh rata kanan saya pasin dikit nah itu ada garis ya kalau dia pas dia keliatan alignment lah kalau bahasa ini Microsoft Office oke ini sudah Facebook sudah gambar sudah tulisan sudah oke nah setiap objek disini bisa kamu duplikat klik duplikat misalnya maka dia akan terduplikat hapus dulu dan objek-objek disini selain di duplikat kamu juga bisa menurunkan ke belakang layer maupun ke depan kita coba narok di belakang dulu deh aduh hilang saya kembalikan ke depan oke mantap nah ini kalau dirasa sudah oke kamu bisa langsung klik download nanti ada beberapa opsi pas di downloadnya biasanya kita coba klik download ya oke saya akan pilih hi-res png untuk hasil gambar yang terbaik tunggu beberapa saat karena biasanya dia meng-generate filenya sabar ini ujian oke sudah selesai saya akan klik ok saya kasih namanya fbpos agar mudah untuk mengingat klik simpan maka desain untuk fbpos sudah selesai tinggal kita buat desain desain berikutnya karena kita tadi ada batas 5 ya untuk membuat desain berikutnya kita tinggal klik resize lalu kita pilih misalnya kita ingin membuat twitter post oke tinggal di klik lalu kita klik open as new graphic lalu kita klik view image nanti dia akan membuka tab sebelahnya sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita sebelumnya oke saya perlu sedikit melakukan penyesuaian di backgroundnya saya atur dulu posisinya saya akan besarkan sedikit saya geser ke kiri saya besarkan sedikit lagi saya geser sedikit ke kiri dengan klik tahan tarik atau seret lalu sudah klik apply ini ikonnya karena memang digunakan untuk twitter post saya akan menggantinya dengan cara mengeklik tombol grafik lalu saya ketik di kolom pencarian twitter lalu tekan enter nah ini sudah ada yang bagus sekali nih saya atur ke pojok kiri bawah sip saya naikkan sedikit its oke jika sudah oke kamu tinggal klik download dan pilih high res png juga untuk hasil yang maksimal oke tunggu beberapa saat sabar ini ujian nah oke tinggal klik ok kita kasih namanya dengan twitter post lalu klik simpan ya facebook post sudah twitter post sudah selanjutnya kita akan menggunakan desain yang ini untuk membuat membuat es ini bisa di resize dan duplicate juga sih tapi saya lebih suka desain yang dari awal di facebook saya akan coba buat untuk facebook link misalnya kalau kita bikin link youtube terus dibagikan di facebook nah itu facebook link yang menarik yang menarik karena kita tidak perlu terlalu pusing dengan dimensinya berapa panjang kali lebarnya dan sebagainya ini karena ikonnya masih facebook saya tidak akan hapus dan hanya menggesernya di posisi yang lebih pas dengan desain-desain yang lain ini dimensi untuk facebook link ini dimensi untuk facebook link saya juga tidak hafal saya coba atur sedikit saya besarkan dengan men-slide ke kanan dan seret ke kiri jika eh bentar bentar saya geser lagi ke kiri sip jika sudah oke kita bisa langsung klik apply maka desain untuk facebook link sudah jadi tapi ini saya geser dulu kamu bisa menekan shift untuk memilih objek lebih dari satu eh eh ipteknya ketinggalan biarin biarin klik lalu klik tahan tarik atau seret eh salah klik lalu tarik eh nggak kena lagi klik ini pas nih ops mantap aman ya jika sudah oke kamu tinggal klik download lalu kembali pilih high res png 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 apa png png aja lah oke tunggu berapa saat tergantung amal dan perbuatan jika sudah oke saya akan simpan namanya dengan nama misalnya fb link kalau saya akan klik simpan oke tiga desain sudah beres facebook post twitter post dan facebook link kita akan menggunakan desain yang pertama tadi untuk untuk membuat misalnya apa ya youtube thumbnail deh oke satu open as new graphic seperti biasa lalu klik view image kalau terlalu cepat nanti teman-teman bisa lebih pelankan video ini atau download saja saya rasa ini sudah yang paling pelan makanya durasinya mungkin panjang oke saya tinggal lakukan sedikit penyesuaian tekan shift untuk memilih banyak objek awas kepleset lagi oke ini kamu tahan shift ya tinggal ditarik ke kanan untuk ikonnya saya akan ganti dengan ini kan buat youtube ini bro saya akan ketik di kolom pencarian youtube nah ini oke nih wah ini aja saya akan favoritkan lalu saya klik ya tinggal diatur ukurannya agar sesuai dengan desain-desain sebelumnya oke bagian background akan saya atur ulang posisinya juga biar sama besarnya dengan desain-desain sebelumnya jika oke tinggal klik apply aman untuk kepentingan facebook thumbnail kita bisa langsung mendownloadnya dengan mengklik tombol download lalu kita pilih high res png again tunggu beberapa saat tergantung amal dan perbuatan luar biasa sekali eh kita akan simpan dengan nama oke dulu youtube youtube spasi thumbnail lalu kita klik simpan oke kita sudah membuat empat desain tinggal desain terakhir karena batas satu akun hanya bisa 5 kali mendownload kita akan buat untuk yang terakhir apa yang populer instagram post klik open as new graphic tunggu beberapa saat lalu kita klik view image terus tergantung amal dan perbuatan lagi wah sudah jadi rapi nih tinggal kita ganti ikonnya doang kita hapus ini saya rapikan dikit bentar saya cari ikonnya tinggal kita ketik tinggal kita ketik lalu tekan enter instagram apa instagram whatever ini keren kayaknya iya lu kok ada garis-garisnya gitu gapapalah it's saya posisikan di pojok kiri bawah set mantap oke ini sudah selesai untuk posting di twitter bentar backgroundnya saya akan besarkan lagi karena tadi yang lainnya besar semua set jadi big close up set mantap kalau sudah oke kamu bisa langsung klik apply dan desain kamu sudah siap di download atau diunduh pilih high res png lagi tunggu beberapa saat lagi-lagi masalah amalkan perbuatan oke ini lama sekali oke jika sudah selesai kamu bisa langsung menyimpan berkasnya biar tidak dingung kamu harus beri nama sesuai desainnya instagram pause lalu kita klik simpan eh sudah aman lima desain sudah habis jatahnya untuk satu akun tapi sebelum itu saya bikin menjukkan sedikit sedikit nih bentar ada yang menarik dari desain ini kita bikin youtube thumbnail sudah facebook link sudah lalu untuk twitter post juga sudah tinggal kita buat ini kita lihat dulu nih nah disini ada youtube end screen dan nanti akan saya tampilkan dari salah satu template berikut di akhir video ini ini kan keren keren stop nah nanti itu yang saya pakai nah ini dia hasil end screennya jika menurutmu video ini membantumu dalam mendesain tulis di kolom komentar ya